Saya kalau misalkan tanya, makan bahasa Jawanya apa? Mangan. Oh, mangan. Jadi misalnya makan kerja, campi loh biasa nih. Eh, saya notuh tapi campi itu, itu isu sampai jam lorong, lorong cap penuh. Oh, ngenok. Oh my God, kita bisa lihat guys ya kevasihan ibu ini dalam melafalkan bahasa Jawa, berarti bahasa Jawa disana itu dilestarikan, jadi dijaga tetap turun-temurun gitu. Oh, kayak serasa di Jawa guys, kayak serasa di sini gitu loh. Sebelumnya, terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rizki, dan bahagia keluarganya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Dijauhkan dari segala morabahaya, malapetaka, bencana, dan balak, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Alright guys, Alhamdulillah. Kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah SWT. Sehingga kita bisa bertetap muka lagi. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys, yaitu Wong Jowo di Sarawak. Nah, mungkin banyak daripada teman-teman sekalian ya, kalau dilihat daripada analitik YouTube saya, itu 20% orang yang nonton itu berasal dari Indonesia. Dan mungkin dari teman-teman sekalian belum tahu bahwasannya di Malaysia itu banyak juga orang Jawanya ya, teman-teman. Jadi, dari Jawa di sini pindah ke sana ya, masa-masa dululah seperti itu. Dan mesti kalau teman-teman membaca daripada kisah-kisahnya itu pasti tahu ya. Nah, tanpa berlama-lama daripada channel yaitu P.I. Mejing guys ya. Jom kita tengok videonya, let's go. Oke, begini suasananya ya guys ya. Kucing Sarawak, Malaysia. Kita berada di tengah-tengah kota kucing termasuknya, tapi masuk di kawasan kuliner. Ada beberapa gerai banyak di sini. Gerai makanan, terutamanya yang diletan. Market ya. Open A market. Sini semua Pelayu. Jadi, ini kalau dilihat di sebelah sana ada tulisan Elektra House. Elektra House. Jadi, ini lebih dekat dengan Elektra House. Elektra House itu apa, Bu? Dulu dia shopping sekarang. Masih juga. Masih juga. Ada ofis juga. Tempat shopping ya. Nah, jadi tempat saya makan ini kebetulan yang punya adalah warga Jawa. Maksudnya, beliunya asli orang sini. Maksudnya, si Ibu ini asli orang sini. Tapi, keturunan Jawa gitu ya, Bu ya. Jawanya Jawa mana, Bu? Tulung Agung. Tulung Agung. Oke, dari Tulung Agung ibunya, guys. Taman yang bisa ngomong Jawa. Isang? Hari-hari, aku biasa ngomong Jawa. Gunaan Jawa. Campur-campur. Oh, campur-campur. Oke, jadi ya. Like this lah, guys. Kehidupan di sana gitu kan. Jadi, orang menetap di sana. Tapi, keturunan Jawa. Dan masih bisa bahasa Jawa. Isa sitik-sitik ataupun iso ya, oke ya, rapopo. Sehingga penting melestarikan ya, daripada nenek moyangnya gitu kan. Oh, pernah duluan yang Jawa kan? Belum, saya sampai ke Kediana. Oh, paling atas ke Kediana. Kalimantan saya semua ada pergi. Oh, Kalimantan semuanya udah pergi. Jadi, kalau dihitung-hitung, mungkin zaman sebelum kemerdekaan Malaysia ya. Orang tua atau nenek moyang kita itu yang datang di sini. Nggih, dia sebutnya Nggih juga. Jadi, hari-hari memang pakai bahasa Jawa. Ibu tempatnya di mana? Tempat, apa namanya? Tempat tinggal? Tempat tinggal, Matang. Oh, Matang. Yang Kolong ini apa? Bukan, saya Kolong masuk. Lorong ini, saya Batu 8,5. Oh, Batu 8,5. Memang itu kumpulan orang Jawa semua? Enggak, campur. Campur. Kalau yang... Kalau di Kolong, Jawa banyak. Di Kolong, ya. Yang saya sebut itu di Kolong gitu. Oh, itu bukan tempat ibu yang Kolong itu bukan? Terus, Haji Bagi? Haji Bagi tempat ibu saya. Oh, itu ada kampung Jawa. Iya. Jadi, kemarin itu saya sempat searching, ada nama-nama kampung yang kata orang itu di daerah sini banyak warga keturunan Jawa. Bukan Jawa pendatang ya, yang saya maksud ini adalah Jawa asli. 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 Asli orang Sarawak. Dia udah gak tahu lagi daerah Jawanya seperti di mana itu, gak tahu lagi dia. Cuman yang pasti ibu ini tadi sebutkan beliaunya berasal dari Tulung Agung. Iya, ibu ya. Tulung Agung. Daerah mananya gak tahu? Jawa... Jawa... Jawa Tengah. Jawa Timur itu. Timur di tengah. Timur. Timur gak? Iya, kalau Tulung Agung itu Jawa Timur. Jadi, belum tahu persis ya daerah sana. Ya, kalau ada rezeki lagi main... Insya Allah. Insya Allah. Bibi-nya sampai sana dah. Oh, Bibi udah sampai sana. Istilahnya menelusuri keluarga. Iya, iya. Iya, dari... Kenapa dia kan... Dulu kan datuk-datuk dari sana, dia punya kan... Buah gadisannya kan mau macam harta. Oh, warisan. Warisan macam itu. Dia mau bagi, kami orang gak mau sampai macam pakai tahunan. Oh, gitu. Jadi, gak mau terima untuk pembagian itu. Mending siapa yang mau nanam, silahkan. Nanti mungkin hasilnya dipetik sendiri. Iya, iya. Oke. Pakai tahunan sapa-sapa giliran. Tapi, Ibu... Apa, lahir di sini ya? Iya, saya lahir di sini. Bapak, mama lahir di sini juga? Oh, jadi... Neneknya. Oh, neneknya bisa nang. Bisa sampai sini itu sebab apa dulu? Kerja? Peperangan. Oh, peperangan. Jepang dulu itu. Iya, iya. Oh, macam itu. Di bawah, ya. Dengan ibu siapa, boleh tahu? Siapa? Ibu, namanya? Suma. Suma. Karena ibu bisa ngomong bahasa Jawa. Iya, guys. Iya, namanya itu nama-nama Jawa, gitu. Suma. Suma di sini juga. Tante saya juga tante Suma, gitu kan. Ya, like that lah kehidupannya. Jadi, emang karena ini peperangan. Ada juga yang karena transmigrasi dan lain sebagainya, gitu. Oh, bisa. Tapi kalau se... Apa? Nilayah kawasan sini pakai bahasa-bahasa Melayu Sarawak, ya? Enggak, ya. Melayu Sarawak. Nah, seru. Oke. Jadi, itu kira-kira obrolan saya. Jadi, tadi itu saya nggak ngira kalau ibu ini ternyata warga... Asli Sarawak, tapi keturunan Jawa. Oke. Seperti yang kita tahu di Kalimantan. Eh, di Kalimantan. Di Kucing, ataupun di Sarawak, ataupun di Kuala Lumpur yang ada di Semarancur sana. Banyak juga warga-warga Jawa keturunan. Eh, maksudnya warga asli Malaysia, tapi keturunan Jawa, gitu. Termasuk ibu ini, ibu Suma. Beliunya berasal dari Tolong Agung, ya, Bunya. Tolong Agung. Wah. Saya kalau misalkan tanya, makan bahasa Jawanya apa? Mangan. Oh, mangan. Kalau... Sampian apa? Jawa, betul. Ya, cuma kalau ngobrol, kalau jenengan kan jenengan udah paham. Bahasa kasar. Eh, ya, padahal aku pun bosok kasar, orang bosok halus, ya. Oh, jadi misalnya aku ngomong, sampean iso paham, sampean iso jawab ini, ya. Jadi misalnya mangkat kerja, campi loh, biasanya. Eh, saya retotop, ya. Oh, ya, retotop. Itu iso, sampe siang melurut. Melurut, capennya. Oh, enggak, enggak. Oh my God. Kita bisa lihat, guys, ya, kevasihan ibu ini dalam melafalkan bahasa Jawa. Berarti bahasa Jawa disana itu dilestarikan. Jadi dijaga, tetap turun-temurun, gitu. Ya. Like that, guys. Terima kasih. Ini acara mauludan mau diadakan acara ambengan di Musola, di Curau. Itu bukan suram masjid sudah. Oh, masjid ya? Yang di pinggir jalan, kanan jalan-jalan masuk sana itu dari sini kanan jalan. Oh, iya, masjid itu. Oke. Ini cucu? Tidak, sebelah cucu sebelahnya. Oh, cucu sebelahnya. Matenun katanya, Bu, ya? Iya, sami-sami. Oh, kayak serasa di Jawa, kayak serasa di sini gitu lho. Iya. Iya, iya, Bu. Makasih. Jadi, sedikit obrolan saya dengan warga Jawa yang asli warga Sarawak, Malaysia. Mudah-mudahan bisa menyambung sali silaturohim. Oke, makasih. Oh, lagi ada selesai videonya. Dan itulah tadi ya, guys, ya? Dari Mas P.I. Yang mana orang Sarawak asli tapi keturunan Jawa gitu ya, guys, ya? Karena saking lamanya di situ ya, menjadi penduduk asli. Dan juga istilahnya pasti dalam bahasa Jawa. Dan itu ya yang sebenarnya yang mungkin banyak teman-teman yang tidak paham gitu ya. Kenapa kok istilahnya di sana itu lekat dengan kayak apa namanya ya, tari-tarian yang ke Jawa-Jawaan dan lain sebagainya. Karena mereka juga dari segi bahasa dilestarikan dan juga budaya juga dilestarikan. Tapi belum tentu istilahnya mereka juga istilahnya bisa dikatakan mencuri gitu kan. Karena gini, karena orang di sana itu kebanyakan juga keturunan daripada orang Jawa, guys, ya? Adat istiadatnya dari kakek moyangnya dilestarikan juga gitu kan. Wallahualam, saya tidak mau berkomentar negatif. Jadi, saya ingin menyampaikan yang positif saja agar juga istilahnya teman-teman bisa memahami dan juga tahu gitu apa yang sebenarnya ada di sana gitu. Seperti halnya yang disampaikan oleh Mas Mi ini, di sana itu memang kental juga bahasa Jawanya gitu, guys, ya? Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya Pemben untuk diri, apabila diselahkat kamu dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!